Intro Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Karimun menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan atau DPSHP Pemilihan Umum tahun 2019 acara digelar di ruang rapat Hotel Aston Karimun yang dihadiri oleh Pan Waslu, perwakilan partai politik dan semua panitia pemilih kecamatan sekabupaten Karimun Dalam rapat terbuka ini masing-masing panitia pemilih kecamatan melaporkan hasil perbaikan data pemilih sementara yang telah dibagikan oleh KPUD Karimun kepada PPK pada tanggal 18 Juni lalu Ketua KPUD Karimun Eko Purwandoko menjelaskan bahwa rapat pleno terbuka ini merupakan agenda KPUD Karimun untuk melihat sejauh mana prospek data pemilih sementara di tingkat kecamatan Kita melakukan rapat pleno terbuka dan terbuka untuk umum mengenai rekolori data pemilih sementara hasil perbaikan atau DPSHP seperti itu Jadi kita diberi waktu oleh PKPU hanya satu hari ini saja tanggal 22 Juli 2018 Jadi kalau DPSHP itu mengalami perubahan dari DPSHP Kalau DPSHP sekarang jumlahnya laki-laki di perempuan komplet 161320 Rapat pleno terbuka yang berlangsung selama 2 jam ini berjalan lancar meski ada sedikit protes dari masing-masing perwakilan partai politik yang hadir akan tetapi tetap berjalan dengan aman dan kondusif serta dalam penyampaiannya terdapat penambahan hampir sekitar 2.000 pemilih yang baru terdaftar sebagai pemilih dimana untuk pemilu legislatif tahun 2019 mendatang Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau